Salam Sejahtera Satu artikel saya dapat daripada Kosmo yang mengatakan Pembunuhan kejam Cigu Istiqomah Mangsa buat pinjaman bank Beri suspek RM19,400 Alur Gajah Suami kepada guru yang dibunuh Kejam Istiqomah Ahmad Rozi 33 Mendedakan Istrinya itu pernah meminjamkan uang sebanyak RM19,400 Yang diperolehi daripada pinjaman bank Kepada suspek Kepada suspek lelaki pada September tahun lalu Muhammad Yusuf Mokhtar 35 berkata Suspek bagaimanapun ada membuat bayaran balik secara ansuran Sebanyak RM371 sebulan Sehingga Desember sebelum mengajak Istiqomah menambah jumlah Pelaburan dalam pasaran penukaran asing Suspek tiba-tiba muncul dan mengajak istri menyertai perniagaannya pada September tahun lalu Istiqomah Ada membuat pinjaman bank dan menyerahkan sejumlah RM19,400 kepada lelaki itu Yang merupakan kenalannya ketika di Maktab Perguruan Perguruan Bulan seterusnya sehingga Desember Suspek ada membuat bayaran balik RM371 sebulan Dan mengajak Istiqomah berjumpa untuk menambah pelaburan Namun istri menolak katanya ketika dihubungi pemberita di sini hari ini Tambahnya istrinya juga ada memakai gelang emas Pemberian arwah neneknya dianggarkan bernilai RM40,000 Ketika berjumpa dengan Suspek namun barang kemas itu turut lesap dalam kejadian bunuh tersebut Duruh hati saya bila dapat tahu istri tersayang yang hilang sejak 8 bulan Lalu ditemukan dalam keadaan beberapa anggota badannya dikerat dan dibuang di sekitar Melaka Jika sebab duit atau emas sekalipun kenapa sampai sanggup bertindak sekejam Itu sehingga menyebabkan 3 anak kami berusia 4, 6 dan 9 tahun membesar tanpa Kasih sayang seorang ibu katanya Ujurnya dia kini hanya menunggu kebenaran pihak polis Untuk menentu jenazah istri di unit forensik Hospital Melaka untuk dikembunikan di kampung halamannya di pasir emas Kelantan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!